Intro Sobat, lebih dari 80 pasangan pengantin warga Surabaya mengikuti prosesi nikah masal dari pemerintah kota Surabaya dalam acara ini diikuti pasangan tertua berusia 75 tahun Beginilah pasangan pengantin tertua Mar'ah yang berusia 66 tahun dan Rusdi 75 tahun duduk di kursi pelaminan Raut bahagia pasangan ini pun terpancar lantaran 31 tahun usia pernikahan mereka baru kali ini mereka mendapatkan buku nikah dan tercatat pada catatan sipil kota Surabaya Sebenarnya pasangan Mar'ah dan Rusdi yang sudah memiliki 5 cucu ini pernah memiliki surat nikah tapi sayangnya surat tersebut palsu dikarenakan ditipu oknum petugas kepengurusan akte nikah sehingga selama ini tak pernah mengajukan kepengurusan akte nikah ulang melalui kesempatan nikah masal gratis ini akhirnya pernikahan mereka terlegalkan dalam surat nikah resmi dari Pemkot Surabaya selain Mar'ah dan Rusdi masih ada 86 pasangan lain yang mengikuti nikah masal Pemerintah kota Surabaya memang sengaja menggelar acara nikah masal setiap tahunnya untuk membantu para pasangan yang tidak mampu dan tidak tercatat dalam catatan sipil Ada yang 75 tahun dan tadi usianya istrinya 66 jadi yang termuda umur 23 sama 19 kalau ini kan mereka dari keluarga tidak mampu tidak mungkin mereka kemudian minta nikah masal kalau mereka tidak dari keluarga tidak mampu jadi ini semua nanti juga akte kelahiran saya berikan saya bebaskan supaya mereka bisa tuntas gitu ya legalitas pernikahan saat ini menjadi masalah yang tengah disoroti pemerintah kota Surabaya dengan adanya program nikah masal warga kurang mampu untuk mengurus surat nikah dapat terbantu dengan cara mendaftarkan ketingkat RW dan kelurahan nikah masal yang digelar pemerintah kota Surabaya dihadiri wali kota Tri Risma hari ini yang hadir sebagai saksi nikah dan acara sosial ini mendapatkan hiburan dangdut dari seniman cilik Norman Edogawa melaporkan dari Surabaya